Anda masih di Ayu Sore bersama saya, Bria Mana Atenaya Pemirsa. Bidu School Serpong merespon serius terkait dengan perundungan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Melalui keterangan tertulis, Bidu School menerapkan Zero Tolerance Policy dan mengecam segala bentuk kekerasan, baik di dalam maupun luar sekolah. Pihak sekolah juga telah melakukan investigasi secara intensif. Hasilnya, seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan siswa yang diketahui menyaksikan kejadian namun tidak melakukan tindakan pertolongan ataupun pencegahan juga ikut mendapat sanksi disilipin keras. Kasus perundungan yang diduga dilakukan murid sekolah swasta di Tangerang Selatan, Bantan Viral di media sosial. Peristiwa perundungan tersebut diduga dilakukan lebih dari satu orang di sebuah warung. Dan berikut laporan Muhammad Zulhimi dan jurukamera Nadifa dari Tangerang Selatan, Bantan. Ya, pemirsa, peristiwa perundungan yang diduga dilakukan oleh siswa-siswa dari Bidu School Serpong Tangerang Selatan ini mengejutkan banyak pihak. Dan untuk saat ini kami berada di lokasi Warung Ibu Gaul, di mana lokasi ini merupakan diduga tempat para terduga pelaku melakukan aksi perundungan yang diduga terjadi pada 13 Februari 2024 silam. Dan disinilah para terduga pelaku biasa melakukan aksinya sekedar nongkrong ataupun makan dan juga minum. Dan jika kita melihat dari video yang viral di media sosial, di lokasi inilah para terduga pelaku melakukan aksi perundungan terhadap korbannya. Dan memang jika kita melihat dari foto-foto ataupun video yang beredar di media sosial bahwa terduga pelaku yang melakukan perundungan ini berjumlah lebih dari satu orang. Bahkan terdapat foto di media sosial yang menyebutkan bahwa terduga pelaku ini berjumlah delapan orang yang merupakan anak-anak dari sejumlah artis ternama di Indonesia dan juga sejumlah politisi tersohor di Indonesia. Dan untuk saat ini kasus perundungan atau buli ini sudah ditangani oleh Polres Tanggerang Selatan. Dan tentu kita berharap bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara berkeadilan dan tentunya dapat memenuhi hak-hak baik itu hak dari korban dan juga hak dari terduga pelaku. Karena bagaimanapun terduga pelaku dan juga korban ini disebut masih di bawah umur. Dari Tanggerang Selatan, Banten.